Di awal film, terlihat seorang wanita bernama Tara yang sedang berada di rumahnya sendirian. Malam itu, Tara menerima telpon dari nomor tak dikenal, begitu diangkat orang di telpon mengaku bernama Charlie. Tujuan Charlie menelpon menanyakan tentang Christina, tapi kebetulan Christina sedang gak ada di rumah. Mereka berdua pun sempat berbincang satu sama lain di telpon. Si Charlie bercerita tentang sebuah film dengan adegan wanita sendirian di rumah, mengangkat sebuah telpon yang ternyata dari seorang pembunuh. Kemudian, Charlie mengucap sebuah kata yang mengajak Tara untuk bermain. Karena kata-kata itulah, Tara menjadi ketakutan lalu memutuskan untuk menutup telpon. Ia pun lalu mengaktifkan sistem keamanan rumah, lalu sedikit memperhatikan keadaan sekelilingnya, tapi lagi-lagi telpon pun berdering. Sebuah pesan dari Ember pun masuk yang meminta Tara untuk segera mengangkat telpon itu. Tara pun menanyakan kenapa ia tahu jika di rumahnya sedang ada telpon yang berbunyi. Ember pun lalu membalasnya dengan bilang jika ia bukan Ember. Tara pun lalu mengangkat telpon itu, di mana pria di telpon mengajak Tara untuk bermain dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan nyawa Ember sebagai taruhannya jika Tara salah dalam menjawab. Pelaku pun lalu memulai permainannya. Ia menanyakan Tara tentang film Step yang tidak terlalu dipahami oleh Tara, namun Tara berhasil menjawabnya. Pertanyaan kedua pun juga berhasil dijawab oleh Tara dengan mencari jawaban di HP-nya. Namun, saat pertanyaan terakhir, si pelaku menanyakan tentang siapa pelaku antagonis yang ada di dalam film Step. Tara pun hanya menjawab Billy Lumis dan tidak menyebutkan Stu, sehingga jawaban Tara dianggap salah. Tara lalu mengambil sebuah pisau berniat menyelamatkan Ember. Namun, ketika membuka pintu, si Ghostface sudah ada di sana dan langsung menyerangnya. Tara berusaha menutup pintu dan mengaktifkan sistem keamanannya. Namun, si Ghostface nampaknya bisa dengan mudah membajak sistem itu, sehingga ia dengan mudah mengendalikan keamanannya. Saat itu, telpon pun kembali berdering dan Tara memohon untuk menghentikan permainannya. Tapi tiba-tiba dari belakang, Ghostface muncul menikam dan mematahkan tulang kaki Tara. Dan inilah, Scream! Seorang wanita bernama Samantha, kakak dari Tara yang telah pergi meninggalkannya selama lima tahun, mendapatkan pesan dan sebuah panggilan dari teman Tara yang mengatakan bahwa Tara berada di rumah sakit. Karena kemarin malam, ia telah diserang dan kini dalam fase pengobatan. Samantha bersama sang pacar bernama Richie, kemudian memutuskan untuk kembali ke Woodsboro setelah sekian lama pergi dari sana untuk menjenguk Tara. Di sisi lain, ada teman-teman Tara yang sedang berkumpul di halaman sekolah. Mereka adalah Chad, Mindy, Wes, Liv, dan Amber. Di sana, mereka membahas tentang sosok dari Ghostface yang kembali muncul di kota mereka. Wes selalu mendapatkan pesan yang bilang jika Tara telah siuman dan mereka semua lalu bergegas menuju ke rumah sakit. Di samping itu, Samantha dan Richie yang sedang menuju ke rumah sakit. Di dalam perjalanannya, Richie membahas tentang film Step, yang diambil dari kisah nyata dengan Billy Loomis dan Stu dibalik Topeng Ghostface. Singkat cerita, datanglah Samantha menemui Tara yang membuatnya sedikit tenang. Karena melihat sang kakak yang muncul setelah sekian lama menghilang. Di sana, Sam menawarkan dirinya untuk menginap demi melindungi Tara yang masih syok akan kejadian kemarin malam. Ketika malam, teman-teman Tara berkumpul di sebuah bar sambil bermain biliar. Dan Amber mengatakan bahwa Sam adalah orang yang berbahaya. Maka dari itu, ia harus melindungi Tara dari kakak perempuannya sendiri. Beberapa saat kemudian, datanglah mantan Liv bernama Vincent yang mencoba mendekati Liv kembali. Itu pun membuat Chad begitu kesal bahkan sempat menantangnya di bar. Di luar bar, ketika ia kencing, seseorang mencoba mengganggunya dengan menyalahkan lampu mobil. Dan itu membuatnya begitu kesal namun ketika dihampiri tak ada seorang pun di sana. Dari samping, Ghostface pun muncul menusuk lehernya. Dan saya yakin, sekarang kalian sedang mencurigai bahwa Chadlah pelakunya. Ya nggak? Di rumah sakit, Sam yang terbangun pergi keluar untuk meminum obat. Lalu di kaca, ia melihat sosok dari Billy Lumis yang selalu menghantuinya dan mengganggunya di kehidupannya. Kemudian, sebuah telpon pun berbunyi yang mengatakan bahwa ia adalah pelaku yang menyerang Tara. Sam pun dengan penuh emosi menantangnya untuk muncul di hadapannya. Dan sesaat itulah Ghostface muncul mencoba membunuh Samantha. Sam yang berhasil keluar dari sana, mencoba mencari pertolongan ke seorang polisi. Namun ketika dicek, ia hanya menemukan ruangan yang berantakan tanpa ada orang sama sekali. Sam pun lalu menuju ke ruangan perawatan Tara. Di sana Sam menceritakan sebuah rahasia tentang bagaimana hancurnya keluarga mereka setelah membaca buku harian dari sang ibu. Di mana sebenarnya, si Sam ini hasil dari bercocok tanam ibunya dengan si Billy Lumis. Dan setelah mengetahui fakta itu, ia memarahi sang ibu didengar langsung oleh sang ayah. Dan karena itulah membuatnya begitu kecewa sampai meninggalkan keluarga serta anak-anaknya. Tara yang mengetahui fakta itu seketika marah-marah bahkan mengusir kakaknya sendiri dari sana. Sam, please, get the fuck out! Ketika di luar, ternyata Richie mendengar percakapan itu lalu ia berkata dan berjanji akan selalu menjaga Sam meski Sam adalah anak dari Billy Lumis. Kemudian mereka berdua mendatangi ahli penangkapan Ghostface yang tak lain dan tak bukan adalah Dwi. Seorang polisi yang sudah pensiun bahkan cacat ketika berjalan. Tujuan Sam datang ke sana untuk mencari jalan keluar demi melindungi keluarganya dari Ghostface. Di sini, Dwi pun menjelaskan bahwa pelaku selalu berhubungan dengan masa lalu. Pelaku bisa saja adalah salah satu dari teman Sam, bahkan pacar Sam sendiri. Dan kuncinya di sini jangan percaya siapapun. Selepas kepergian mereka, Dwi mengabarkan ke Sydney jika sosok Ghostface telah muncul kembali. Dan menyuruhnya untuk jangan pernah datang ke Woodsboro, juga selalu berhati-hati di tempat tinggal barunya. Setelah telpon ditutup, Dwi lantas menyusul Sam ke rumah teman-temannya, yaitu rumah Mindy, keponakan dari mendiang Randy yang di film sebelumnya selalu suka berbacot ria tentang film horor. Mereka semua pun berkumpul di satu rumah, membahas tentang siapa sebenarnya pelaku. Dan di sana mereka baru mendapatkan kabar bahwa Vincent mantan Liv telah tewas. Di mana Ember mendapatkan informasi jika Vincent ternyata adalah keponakan dari Stumaker, pelaku kedua setelah Billy Loomis di film sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa korban-korbannya selalu menyangkut tentang Billy Loomis. Di sisi lain, ada ibu dari Wes, kita sebut saja emak Siti, seorang polisi yang telah lama menjanda. Hari itu ia berniat pergi membeli sushi untuk makan malamnya, dan meninggalkan Wes sendirian di rumah. Di dalam perjalanannya, ia mendapatkan sebuah telpon dari Ghostface yang mengatakan jika sebentar lagi usus anaknya akan dikeluarkan. Mengetahui sebuah ancaman, dengan kecepatan kilat mobil Pajero melaju dengan kencang memutar arah kembali ke rumahnya. Ibunya pun sempat menelpon Wes, namun tak diangkat karena saat itu ternyata Wes sedang mandi. Sesampainya di halaman rumah, ia bergegas menuju pintu namun sosok Ghostface pun muncul, menyerangnya bahkan beberapa kali menusuknya, hingga emak Siti yang telah lama menjanda harus berpulang hari itu juga. Kemudian di dalam rumah, Wes merasa seperti ada seseorang yang mengintainya. Lalu ia menuju ke depan pintu, Wes mendapati pelaku sudah berada di belakangnya, yang tanpa basa-basi langsung menusukan pisaunya hingga tembus ke leher Wes, membuatnya juga tewas hari itu juga. Beberapa menit kemudian, Sam tiba di lokasi saat polisi mengevakuasi tubuh korban. Sam bertemu dengan Gil dan melihat polisi yang menjaga Tara sedang berada di sana. Mengetahui Tara sendirian, Sam dan Dwi langsung mengegas mobilnya berharap ia bisa tiba sebelum Ghostface. Di kamarnya, Tara merasa seperti ada seseorang yang berada di sana. Ia lalu melepaskan selang impus, menaiki kursi roda berniat pergi dari sana. Di luar ruangan, ia mendapati keadaan rumah sakit yang sepi, dan ketika mendorong kursi rodanya hingga ke ruang resepsionis, ia menemukan polisi yang sudah tewas sehingga membuatnya begitu panik. Ia lalu bersembunyi di sebuah ruangan, lalu dikejutkan oleh Richie, dan sosok Ghostface tiba-tiba berada di belakangnya, menyerang dan melukai Richie hingga tak sadarkan diri. Tara dengan sekuat tenaga berusaha pergi dari sana, yang ketika itu Sam menghubungi Tara, Ghostface lah yang mengangkatnya. Di mana si Ghostface memberikan Sam sebuah pilihan, membunuh Richie atau membunuh Tara. Namun, Sam sama sekali tak memberikan sebuah jawaban, sehingga Ghostface menghampiri Tara dan berniat membunuhnya. Tepat saat Sam dan Dwi sampai di sana, lalu terjadilah baku hantam. Setelah kejadian itu, Dwi menyuruh Sam membawa Tara ke tempat yang aman, sementara ia berniat mengeksekusi Ghostface agar benar-benar mati dengan menembak tepat di kepalanya. Kemudian, sebuah panggilan telpon mengalihkan perhatian Dwi, memberikan kesempatan bagi Ghostface untuk membalikan keadaan. Sehingga dapat dipastikan, pada sequel ini Dwi benar-benar tewas dibunuh oleh Ghostface. Kemudian, Gil tampak sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Sidney juga sampai di sana setelah mendapatkan kabar tentang tewasnya Dwi. Hari itu pun, Sam mengeluarkan Tara dari rumah sakit berniat pergi dari kota Woodsboro demi keselamatannya. Kemudian, di luar gedung, Gil dan Sidney menghampirinya. Mereka meminta bantuan ke Sam untuk menangkap dan menghabisi pelaku demi membalaskan dendam atas kematian Dwi. Tapi sayangnya, Sam bilang ia nggak mau ikut-ikutan lagi dan lebih memilih untuk segera pergi dari kota ini. Dalam perjalanannya, Tara tak menemukan alat bantu pernafasan di dalam tas miliknya. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil cadangannya di rumah Ember yang saat itu tengah mengadakan pesta. Di rumah Ember, ada Chad yang sedang marah-marah dengan Liv karena ia menunduhnya sebagai pelaku. Lalu, ia mendapatkan share lokasi dari Liv yang menuntuhnya ke halaman rumah Ember. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba Ghostface muncul dari semak-semak menyerang Chad menikamnya hingga berulang kali. Ketika mobil Richie sampai di sana, kemudian kedatangan mereka membuat Ember segera menghentikan pesta. Lalu, menuntun Tara menuju kamar untuk mendapatkan alat bantu pernafasan yang disimpannya. Di perjalanan, Gail dan Sidney yang sedang berkendara mendapatkan sebuah lokasi dari Sam yang lalu Sidney meminta untuk segera pergi dari sana. Karena itu adalah rumah Stumaker tempat dulu Stu dan Billy dibunuh. Di ruang tamu, Mindy yang sedang menonton film Step tiba-tiba diserang oleh Ghostface yang mana suara teriakannya didengar oleh Sam yang lalu datang untuk menolongnya. Tak lama kemudian, datanglah Ember, Richie, Tara, termasuk Liv yang datang-datang dengan tangan bercampur darah. Di sini, Ember pun menuduh Liv pelakunya dan menyuruhnya jangan mendekat. Tapi, tiba-tiba Ember mengeluarkan pistol lalu menembakannya tepat ke kepala Liv. Yang dimana ternyata selama ini Emberlah salah satu sosok dari Ghostface. Ketika bersembunyi di basement, Sam baru teringat tentang Tara di atas sendirian, juga sosok dari Ghostface yang selalu berjumlah dua orang. Ia pun kemudian mencurigai Richie, salah satunya yang lantas meninggalkannya di basement. Sidney dan Gil yang tiba di rumah Ember, mereka langsung disambut oleh Ember yang pura-pura tertikam tapi kemudian menembak Gil. Sidney yang mau tak mau meninggalkan Gil sendiri di luar, ia perlahan-lahan masuk ke dalam rumah mencari siapapun yang tersisa di sana. Di dalam kamar, Sam mendengar adanya suara dari sebuah ruangan yang ternyata itu adalah Tara dengan mulut yang sudah dibekap dan juga tangan yang diikat. Sidney yang berjalan menulusuri setiap lorong, ia mengeluarkan tembakan demi tembakan sampai akhirnya mengenai kaki Richie. Kemudian dari samping, Ghostface pun muncul menyerang Sidney hingga mereka berdua jatuh dari lantai atas. Sidney yang kesakitan meminta Richie untuk mengambil pistolnya, tapi Sam lebih dulu mengambilnya. Dan Richie diam-diam malah menusuk Sam yang di mana ternyata sosok dari Ghostface kedua itu adalah Richie itu sendiri. Kemudian mereka pun menawan Sam, Sidney, dan juga Gil membawanya masuk ke dapur seperti di adegan film pertamanya. Sidney yang merasa Amber sedang lengah, ia pun mencoba mengambil pisau di atas meja tapi itu digagalkan oleh Amber. Kemudian Amber mencari Tara berniat mengumpulkan mereka di sana, tapi Tara yang telah lepas berhasil mengeplak wajah Amber. Namun karena Tara sedikit lemah, Amber dengan mudah mengalahkannya. Ketika Amber ke dapur, Sidney dan Gil juga menyerang Amber berniat membalaskan dendam atas kematian Dwi. Dan itu dilakukan oleh Gil menembaknya hingga membakar seluruh tubuh Amber. Kemudian di lantai atas, Samantha yang bergelut dengan Richie ia tak sengaja melihat ayahnya dicermin dan menunjukkan sebuah pisau yang tersembunyi. Pisau itu pun berhasil diambilnya dan langsung menusukan ke Richie bahkan berulang kali menikam Richie tanpa ampun. Setelah kematian Richie, datanglah bantuan ke sana mengevakuasi Mindy dan juga Chad yang dalam keadaan sekarat, lalu Samantha menghampiri Gil dan Sidney berterima kasih dengan bantuan yang diberikan. dan film pun juga berterima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.